Baik kita akan melanjutkan pelajaran kita Dengan tema apakah kamu orang yang tersisa Apakah kamu orang yang tersisa Kalau kita baca di Matius Pasal 1 ayatnya yang ke-17 Dikatakan bahwa ada 14 generasi Atau 14 keturunan 14 keturunan Dari Abraham sampai kepada Raja Daud Kemudian dikatakan juga bahwa ada 14 keturunan Dari Daud sampai kepada pembuangan Atau penawanan ke Babel Setelah itu ditutup dengan satu frase ini 14 keturunan dari pembuangan Dari pembuangan ke Babel Sampai kepada Yesus Kristus Sampai kepada Yesus Kristus Kalau kita lihat Matius 1 ayat 17 ini Ini bukan hanya berbicara tentang silsila Tapi ini terkandung banyak informasi dan banyak pelajaran Di dalam sejarah pendugusan untuk setiap orang yang ingin mengenali Yesus Jadi kalau orang ingin mengenali Yesus Mereka bukan hanya melihat oh ya silsila datang dari mana Oh oke Tetapi ada suatu makna Suatu pelajaran yang perlu dipelajari Yang bisa dipelajari lewat silsila Yesus Kristus ini Sebagai contohnya Sebagai contohnya Kalau kita lihat di fase pertama 14 keturunan Abraham ini Ini fase pertama kan Atau periode pertama Ini bicara tentang Penciptaan Sebuah negara Sebuah negara Atau umat Kerajaan Allah Karena dari Abraham Yang cuma satu orang Sampai kepada Zaman Daud Yaitu bangsa Israel Di puncak kejayaannya Akan tetapi Sayangnya di periode kedua Tidak ditulis lagi tentang Raja Daud Tetapi hanya dikatakan Daud Jadi titel Raja itu diambil dari dia Dan ini Kalau kita perhatikan Raja-Raja yang muncul setelah Daud Di 14 Di periode kedua ini Maka kita bisa melihat bahwa Ini menunjuk kepada Kejatuhan Umat Tuhan Kejatuhan umat Tuhan Akan tetapi Akan tetapi Kisah tersebut tidak hanya berhenti Kepada kejatuhan umat Tuhan Tetapi bicara mengenai pemulihan Pemulihan Dari kejatuhan Sehingga Matius pasal 1 Siusila Yesus Kristus Ini memuat Tiga Tiga elemen dalam sejarah penulisan Yaitu penciptaan Kejatuhan Dan adanya pemulihan Pemulihan Ini bicara mengenai Sejarah penulisan Akhirnya kita juga hari ini Kita semua hari ini Perlu menjadi Orang-orang yang Dipulihkan Makanya kita berdoa Berdoa-berdoa Supaya dipulihkan Kita berdoa Supaya Bangsa Indonesia Dunia Dipulihkan Dari Dipulihkan Dari pandemi Dan Tuhan Menjawab doa kita Sekarang keadaannya Makin baik Nah jadi Ketika kita Memperhatikan Memperhatikan Sisi Yesus Kristus Ada Yang menarik Perhatian kita Yaitu Secara khususnya Ini Pembuangan ke Babel Jadi setelah dibuang ke Babel Karena dosa Mereka akhirnya Kembali Kembali dari Babel Ini Peristiwa Pembuangan ke Babel Merupakan Pemisah Pemisah Atau titik balik Dari Sejarah Silsila Yesus Kristus Apa pentingnya Apa pentingnya Orang-orang yang Kembali Dari Babel Kita lihat sama-sama Roma 9 Ayat 27 Roma 9 Ayat 27 Dikatakan begini Dan Yesaya Berseru tentang Israel Sekalipun jumlah Anak Israel Seperti pasir di laut Namun hanya sisanya Akan diselamatkan Jadi dikatakan Israel itu Jadi Nabi Yesaya Bermuat Israel itu Banyak sekali Tetapi hanya sisa Yang akan diselamatkan Ketika kita bicara tentang Sisa Atau umat yang tersisa Ini bicara mengenai Remnan Orang-orang yang tersisa Ini ya Orang-orang yang tersisa Silsilah di kitab tawarik Kalau kita baca Kalau kita buka Kitab tawarik Pasal 1 sampai pasal 9 Itu ada 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 Banyak nama Ribuan nama Yang ditulis Dalam 9 pasal Tetapi 9 pasal ini Silsilah di kitab tawarik ini Berpusat kepada Daud Dan orang-orang yang tersisa Mereka yang pulang Ke Yerusalem Pulang dari penawanan Babel Makanya Ketika banyak orang Kristen Atau hamba-hambat Tuhan Melihat Silsilah yang ada Di kitab tawarik itu Hanya sebagai Silsilah Belaka Pendeta Abram Pak Penulis dari sejarah Perumusan Melihat bahwa Silsilah di kitab tawarik ini Menjadi jembatan yang Menyambungkan Masa lalu Israel Dan masa depan Masa lalu dan masa depan Sangat-sangat penting Sangat-sangat penting Dengan demikian Mereka bisa tahu Seperti apa Masa lalu mereka Seperti apa Bangsa mereka Bagaimana mereka Mereka itu tercipta Sebagai suatu bangsa Bagaimana kejayaan mereka Bagaimana mereka jatuh Tetapi pada akhirnya Bagaimana mereka dipulihkan Dipulihkan Sekarang coba kita lihat Orang yang tersisa Di jaman Pembuangan Babel itu apa Siapa Orang yang tersisa Di jaman Pembuangan ke Babel Orang yang tersisa ini Bicara tentang Orang-orang yang Kembali ke Yerusalem Kembali ke Yerusalem Inilah orang yang tersisa Remnant Orang-orang yang kembali Ke Yerusalem Mereka meninggalkan Babel Dan Kembali ke Yerusalem Setelah Yerusalem Hancur di tahun 586 Mereka ada di Babel itu Sekitar 70 tahun Ketika waktunya tiba Tuhan menggerakkan Raja Koresh Raja Persia Untuk memeluarkan Pengumuman Oh kalian boleh pulang Nah disini kita bisa lihat Bahwa Ada Kita telah belajar Bersama-sama Bahwa ketika pulang Dari Babel Nggak banyak yang pulang Tidak banyak orang Yang pulang Disini menunjukkan Bagaimana Ada orang-orang Yang tersisa Siapa Pakai yang tersisa itu Mereka yang Meninggalkan Babel Dan kembali ke Yerusalem Jika mereka tinggal Di Babel Gimana Mereka tetap ada di Babel Mereka bukan orang yang Tersisa Gitu ya Yerimiyah 51 Ayat 50 Yerimiyah 51 Ayat 50 Kamu orang-orang yang terluput Dari pedang Pergilah Janganlah berhenti Ingatlah dari jauh Kepada Tuhan Dan biarlah Yerusalem Timbun lagi Dalam hatimu Jadi artinya ini Yerimiyah Sementara berseru Di tahun Sebelum Pembohongan ke Babel ini Yerimiyah Sementara katakan begini Kalian pergi saja Pergi saja Kalian yang selamat Nanti ketika kalian di Babel Ingatlah Kepada Tuhan Biarlah Yerusalem itu Senantiasa kalian ingat Harus seperti itu katanya Ini orang-orang tersisa Di jaman Pembohongan ke Babel Mengenai orang-orang Yang tersisa ini Nabi Yesaya Sudah bernubuat sebelumnya Sudah bernubuat Jauh waktu sebelumnya Yesaya 11 Ayat 11 Sampai 12 Dikatakan begini Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pulau tangannya Untuk menebus Sisa-sisa umatnya Yang tertinggal di Asyur Dan di Mesir Di Patros Di Ethiopia Dan di Elam Di Sinear Di Hamad Dan di pulau-pulau Di laut Dia akan menaikkan Suatu panci-panci Bagi bangsa-bangsa Akan mengumpulkan Orang-orang Israel yang terbuang Dan akan mengimpunkan Orang-orang Yehuda yang terserak Dari keempat penjuru bumi Oke Jadi Ada sisa-sisa umatnya Akan ditebus oleh Tuhan Nabi Yesaya sudah bicara Mengenai hal ini Bahkan Ketika Ketika Tuhan Berbicara mengenai hal ini Tuhan menyuruh Nabi Yesaya Membawa anaknya Membawa anaknya Dan kasih nama anaknya Itu Sear Yashub Sear Yashub Yesaya 7 ayat 3 Arti Sear Yashub Anak laki-laki Nabi Yesaya Artinya adalah Orang yang tersisa Akan kembali Orang yang tersisa Akan kembali Jadi Nabi Yesaya Berkata bahwa Meskipun di tengah-tengah Krisis Tetapi akan ada Orang-orang yang bersandar Kepada Tuhan Mereka lah yang akan Tersisa Sampai akhir Tapi orang yang tidak Percaya Mereka Tidak akan pulang Sama sekali Kalau kita lihat Orang tersisa ini Digambarkan oleh Nabi Yesaya Sebagai tunggul Tunggul Yesaya 6 ayat 13 Dan ayat yang ke-11 Yesaya 6 ayat 13 Dan ayat ke-11 Tunggul gitu ya Kalau pohon Pohon yang berlir Terus Bagian bawah Tepat Ya enggak Begitu Tinggi dari akar Itu ditembang gitu ya Pohonnya diambil gitu kan Batangnya diambil Ya jadi cuma ada Satu gundukan aja Satu batang kecil Pendek Yang tersisa Di atas Tanah Nah itulah tunggul Itulah tunggul Tersisa katanya Sisa dari pohon gitu ya Kalau Nabi Amos Itu Menggambarkannya Sebagai sebutir gandum Sebutir gandum Tidak akan jatuh ke tanah Seperti ini Amos Sembilan Amos Sembilan Pada akhirnya Orang Israel Benar-benar kembali Sesuai dengan firman Tuhan Mereka kembali Tiga dalam tiga gelombang Di tahun Lima Tiga Tujuh Tahun Empat Lima Delapan Dan tahun Empat 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 Sebelum Masehi Mereka kembali Jadi Ketika Tuhan memberikan janji Itu pasti akan Dengan api Yang perlu Bagi Tuhan Untuk Perhatikan adalah Harus memiliki iman Harus percaya kepada Apa yang Tuhan janjikan Mari kita lihat Mengenai makna penebusan Tentang orang yang tersisa Orang yang tersisa ini Coba kita lihat Orang yang tersisa Di sepanjang sejarah penebusan Itu tampak dalam Beberapa Beberapa sosok yang kita bisa Kenal Biasanya itu Ketika bicara tentang Orang yang tersisa Remnants Ini bicara tentang Bangsa Israel Atau umat Tuhan Itu Karena mereka Ada ketidakpercayaan Ada pemberontakan Membahayakan Garis Kedatangan Mesias Tetapi alam Alam Memelihara Dan Tidak banyak Hanya sedikit Umatnya yang Yang disisakan Disisakan Misalnya Adam Ketika dia jatuh dosa Dia tidak taat Dia ada janji Keturunan perempuan Kejadian 3.15 Bahwa Akan datang Seseorang yang Memulihkan Keadaan manusia Keadaan semula Oke Dan kita bisa lihat Bagaimana Adam Mengajarkan firman Alah kepada keturunannya Jadi Dia menjadi Orang yang tersisa Orang yang tersisa Tugas dari orang yang tersisa Adalah Mengajarkan firman Alah Gini Kemudian Nu Ketika satu dunia Itu dihakimi Dengan erba Yang tersisa Adalah Nu Dia bertahan hidup Kejadian 7.23 Nu memiliki tugas Untuk apa Untuk mengajarkan Firman Tuhan Perjanjian Tuhan Kepada Orang-orang Keturunan-keturunan Abraham pun sama Ketika Abraham itu Tinggal di urkas Di Mesopotamia Dia tinggal dengan Kaum keluarga Banyak kaum keluarganya Tetapi Allah memanggil dia Mengeluarkan dia Kenapa? Karena Keturunan Sam Keluarga besar Abraham Telah jatuh Kedulang penyembahan berhala Makanya Abraham Dipanggil keluar Dia menjadi Orang yang tersisa Demikian juga Yosua dan Kaleb Yosua dan Kaleb Dan generasi kedua Di Padanggurun Ini merupakan Orang yang tersisa Kenapa? Di Padanggurun Banyak sekali Banyak sekali Suara Atau sangat kencang Suara Keluhan Menggerutu Dari orang Israel Ada banyak Muncul ketidaktaatan Dari Orang Israel Pada akhirnya Mereka memperoleh Penghakiman Dan yang tersisa Adalah Yosua, Kaleb Dan generasi kedua Yang lahir Di Padanggurun Nah ini Yang terjadi Kemudian Yang sedang kita bicarakan Umat yang pulang Dari penanganan Dari Babel Ini pun orang Yang tersisa Di dalam sejarah Perugusan Mereka orang Yang tersisa Setelah penghakiman Mereka Kembali Dipulihkan Pada akhirnya Kitab Roma Yang tadi kita sudah baca Roma 9 Ayat 27 Dan Roma 11 Ayat 5 Bahwa akan ada Orang yang tersisa Orang yang tersisa Itu di zaman akhir Karena Rasul Paulus Sementara berbicara Tentang Nubuat Yesaya Bukan hanya berbicara Tentang Babel Tetapi juga Kemasa depan Sampai ke Jamannya Rasul Paulus Sampai ke Zaman kita Dan keturunan kita Akan ada Orang-orang yang tersisa Dan orang-orang yang tersisa ini Dikatakan Mereka Berasal dari Seorang perempuan Yang berselubungkan matahari Ini kiasan Wahyu 12 Ayat 1 Siapa mereka ini Itu adalah Mereka yang Menuruti hukum Allah Dan memiliki Kesaksian Yesus Wahyu 12 Ayat 17 Wahyu 12 Ayat 17 Jadi kita bisa lihat Orang yang tersisa itu Bukan karena kita mau Menjadi orang yang tersisa Melainkan karena Kedaulatan Allah Kedaulatan Allah Pekerjaan kasih karunia Yang tak bersahari Sama Pekerjaan penembusan Telah di Diproklamasikan Oleh Yesus Kristus Ini Pekerjaan penembusan Jika Kalian percaya Kepalaku Aku telah mati Bagi kalian semua Menebus kalian semua Dari dosa Maka kalian telah Beberoleh Hidup yang kekal Kalian telah diselamatkan Jadi Respon dari kita apa Itu adalah Amin Amin Jadi Di dalam sejarah Perbusan Setiap masa Sejarah perbusan Itu ada Orang yang tersisa Akan muncul Toko-toko Yang Tersisa Mereka memiliki Tugas untuk Mengajarkan Firman Tuhan Kepada Generasi selanjutnya Kemudian yang kedua Mari kita lihat Mengenai Akhir jaman Di akhir dunia pun Akan ada orang yang tersisa Akan ada orang yang tersisa Yesaya 10 E21 Yesaya 10 E21 Suatu sisa akan kembali Sisa Yaakob akan bertobat Di hadapan Ala yang Perkasa Suatu sisa akan kembali Sisa akan kembali Di sini Syar Yasyub Syar Yasyub Ini nama dari Nama dari Anak laki-laki Nabi Yesaya Jadi Di sini Siapa yang akan bertobat Kita lihat di sini Jadi ada orang-orang yang bersandar Dan tetap setia Orang yang Nantiasa bersandar Dan tetap setia Kalau di Yesaya 9 Ayat Ayat 5 Dikatakan Di situ tentang Alah yang perkasa Alah yang perkasa Ini menunjuk kepada Yesus Kristus Yang adalah Mesias Yesus Kristus adalah Mesias Dialah yang akan Menjadi target Kesetiaan Sandaran dari Orang-orang Yang omat Tuhan Nah di sini berbicara Bahwa Jadi Kalau kita baca Nanti Di Yesaya Di Yesaya 10 Ayat 20 Ayat 21 Pada akhirnya Orang-orang yang Tersisa Yang Apa Yang kembali dari Babel Pergi ke Yerusalem Ini bicara mengenai Di akhir zaman Akan ada orang-orang yang Berbalik Dan kembali Kepada Yesus Berbalik dan kembali Kepada Yesus Roma Roma 9 E27 Tadi kita udah baca Saya baca Roma 11 E5 Roma 11 E5 Demikian juga Pada waktu ini Ada tinggal Suatu sisa Menurut pilihan Kasih Karuni Sini Ada tinggal Sisa Katanya Dan pekerjaan ini Akan dilaksanakan oleh Malaikat Malaikat Tuhan Akan menurut sangka kalah Dan mengumpulkan Orang-orang pilihan Dari Empat Penjuru Bumi Katanya Matis 24 E31 Jadi Pada akhirnya Semua Ketika Terjadi Pekerjaan Mengumpulkan Semua umat Tuhan Dari Empat Penjuru Bumi Akan Terjadi Suatu Gereja Universal Gereja Universal Yesus Kristus Siun Rohani Karena Kalau kita Bajahi Saya pasal 2 Dikatakan bahwa Ada banyak Orang Akan berbonung-bonung Naik ke Gunung Kudus Ke Gunung Sion Katanya Kenapa Mereka akan kesana Karena Disanalah ada Firmen Tuhan Disanalah janji Allah Berada Maka mari kita lihat Berkat apa Yang akan diberikan Bagi orang yang tersisa Berkat apa Bagi orang yang Yang akan diberikan Kepada orang yang tersisa Yang pertama Akan menerima Pengampunan dosa Pengampunan dosa Di kitab Mika 7 ayat 18 Sampai 19 Dikatakan begini Mika 7 18 sampai 19 Siapakah Allah Seperti engkau Yang mengampuni dosa Dan yang memaafkan Pelanggaran Dari sisa-sisa Miliknya sendiri Yang tidak bertahan Dalam rukanya Untuk seterusnya Melainkan berkenaan Kepada kasih setia Biarlah ia kembali Menyayangi kita Menghapuskan Kesalahan-kesalahan kita Dan melemparkan Segala dosa kita Kedalam Tubir-tubir Laut Jadi Memaafkan pelanggaran Jadi akan Melengkapkan Akan menjauhkan Akan menghapuskan Pelanggaran Ini Jadi Suatu hal yang Sangat-sangat Kita syukuri Bahwa Ada pengampunan dosa Ada pengampunan dosa Bagi yang Tersisa Maka kita perlu bertahan Sampai akhir Perlu bertahan sampai akhir Ada berkat bagi kita Kolosis 1 ayat 14 Di dalam dia Dalam Yesus Kita memiliki Penebusan kita Yaitu Pengampunan dosa Jadi Berkat yang pertama Menerima pengampunan dosa Kenapa ini merupakan Suatu berkat Karena Kita mau Terima berkat Just money Sehebat Apapun Di dunia ini Di bumi ini Jika kita tidak Menerima Pengampunan dosa Kita akan berlalu Dengan sia-sia Semua yang kita miliki Akan sia-sia Karena gak bisa masuk surga Ada dosa soalnya Jadi dosa ini Harus diselesaikan Dan Yesus Sesuai dengan Arti namanya Arti nama Yesus Dimatius 1 ayat 21 Dia Akan dinamakan Yesus Karena dia Dialah yang akan Menyelamatkan umatnya Dari dosa-dosa mereka Ini Ini satu berkat Satu berkat Kemudian yang kedua Menerima kemakmuran Berkat kemakmuran Nabi Mika Di Mika 2 Ayat 12 Bilang Dengan sungguh-sungguh Aku akan mengumpulkan Engkau seluruhnya Hayatub Dengan sungguh-sungguh Aku akan mengimpunkan Sisa orang Israel Aku akan menyatukannya Seperti kambing domba Dalam kandang Seperti kawanan binatang Di tengah-tengah padangnya Sehingga ramai Dengan manusia Oke Nubuatan Nabi Yiremi Kita lihat Dan aku sendiri Akan mengumpulkan Sisa-sisa Kambing dombaku Dari segala negeri Kemana aku mencerai Beraikan mereka Dan aku akan membawa mereka Kembali ke padang mereka Mereka akan berkembang biak Dan bertambah banyak Jadi ekspresi-ekspresi ini Merupakan ekspresi kemakmuran Bertambah banyak Berkembang biak Ini pun muncul Ketika Allah Memberkati manusia Ketika diciptakan Dan memberkati Nuh Setelah Airban Kejadian 1-8 Kemudian kejadian 9-1 Maka Ketika berbicara tentang Orang-orang yang kembali Pemulangan orang-orang yang tersisa Jadi kita kan lagi belajar Seri sejarah penulisan Seri sejarah penulisan yang kelima Seri sejarah penulisan yang kelima Tentang orang-orang Yang kembali dari Babel Dari penelan Babel Ketika mereka kembali Dari Babel ke Yerusalem Mereka menjadi orang yang tersisa Ini menggambarkan Suatu penciptaan yang baru Penciptaan yang baru Dan bagi mereka Yang diciptakan baru Menjadi penciptaan baru Ada berkat secara rohani Maupun jasmani Yang begitu melimpah Nubuat Nabi Zakaria Di Zakaria 8 11-12 Zakaria 8 11-12 Tetapi sekarang Aku tidak lagi Seperti waktu dahulu Terhadap sisa-sisa bangsa ini Demikianlah firman Tuhan semesta alam Melainkan aku akan Menabur damai sejahtera Maka pohon anggur Akan memberi buahnya Dan tanah Akan memberi hasilnya Dan langit Akan memberi air Ambunnya Aku akan Memberikan Memberi semuanya itu Kepada sisa-sisa bangsa ini Sebagai miliknya Jadi Umat Yang Apa Kembali ini Umat yang tersisa Yang kembali Dari Babel Ke Yerusalem Mereka kan ada tugas Jadi bukan cuma pulang Begitu aja Ada tujuannya Ada tugasnya Yaitu Membangun Bait suci Nah Mereka kembali Mereka membangun Bait suci Dan kalau kita lihat Lewat Bait suci yang mereka Bangun Lewat orang-orang Yang tersisa ini Mereka apa Mereka menjadi Suatu fondasi Yang baru Dalam Menantikan Kedatangan Yesus Kristus Menantikan Kedatangan Yesus Kristus Jadi Dimulai yang baru Bukan dari Sembarang orang Tetapi dari Mereka yang kembali Dari penampakan Mereka yang Mempersiapkan Bait suci Sama seperti itu Jika hari ini Kita membangun Bait suci rohani Hati kita dengan baik Kita melayani Kedatangan Tuhan Dengan baik Kita menjalankan Kehidupan iman Kehidupan beribadah Kehidupan persembahan Dengan Dengan Baik Maka Lewat Kita Tuhan akan Menjadikan Sebuah fondasi Bagi Kedatangannya Yang kedua Kedatangan yang kedua Ya Ada berkat Berkat Jadi Bukan Berkat Materi Saja yang tersisa Tapi apa Pusaka yang kekal Ini bicara tentang Kerajaan sorga Kerajaan sorga Ibrani 10 Ayat 34 Ibrani 10 Ayat 34 Coba kita lihat Memang Kamu telah turut Mengambil bagian Dalam penderitaan Orang-orang Hukuman Dan ketika Harta kamu dirampas Ini harta Jasmanin Kamu menerima Hal itu Dengan suka cita Sebab Kamu tahu bahwa Kamu memiliki Harta yang lebih baik Dan Yang lebih menetap Sifatnya Barang di dunia ini Harta di dunia ini Akan berlalu Betul ya Berlalu Tetapi Ketika kita Bertahan sampai akhir Iman kita Hidup di hadapan Tuhan Percaya Yesus Sampai akhir Kita memiliki Harta yang lebih baik Yang lebih menetap Katanya Lebih menetap Jadi Berkat apa yang akan Diterima Berkat Berkat Tadi kan Pengampuran dosa Pengampuran dosa Kemudian Menerima Kemakmuran Kemudian apa Yang ketiga Menjadi bangsa yang kuat Menjadi bangsa yang kuat Mika 4 ayat 7 Mereka akan Pinjang Mereka yang pinjang Akan kujadikan Pangkal Suatu keturunan Dan yang diusir Suatu bangsa yang kuat Dan Tuhan akan menjadi Raja atas mereka Di Gunung Sion Dari sekarang sampai Selama-lamanya Jadi Bangsa Israel Yang Yang Dibuang ke Babel Sekarang ini Mereka mau Kembali kan Mereka mau kembali Tetapi Mereka yang telah Kembali Ke Yerusalem Mereka tidak Membangun Bait suci Membangun Negara mereka Lagi Mereka itu Dilihat sebagai Pinjang Lemah Tetapi yang lemah Ini Yang pinjang ini Akan menjadi Suatu pangkal Suatu keturunan Akan jadi Suatu fondasi yang kuat Kemudian apa Yang sebelumnya Diasingkan Yang diusir Akan menjadi Bangsa yang kuat Ini suatu berkat Berkat bagi mereka Yang Yang menjadi Orang yang tersisa Berkat apa aja tadi Berkat Pengampunan dosa Amin Yesus Kristus Yesus Kristus Mengampuni Dosa-dosa Tetapi bagi mereka Yang tidak bertahan Maka mereka Yang ada di luar Yesus Kristus Mereka ada di luar Keselamatan Bersyukurnya Kita telah menjadi Orang-orang yang ada Di dalam Kristus Ada di dalam Pekerjaan Penebusan Kristus Makanya Dikatakan dosa Kita diampuni Yang kedua Akan menerima berkat Kemakmuran Bukan hanya Berbicara tentang Yang di bumi ini Tetapi di sorga Nanti akan ada Berkat yang besar Bagi kita semua Dan yang ketiga Akan menjadi Mangsa yang kuat Akan menjadi Mangsa yang kuat Kita semua Akan dikuatkan Kenapa? Karena Yesus menjadi Raja kita Cuma muncul Satu pertanyaan Siapa Orang yang tersisa ini? Identitas mereka Seperti apa? Semua orang Bisa mengatakan Oh saya lah Orang yang tersisa Tetapi Apakah Kamu memiliki Persyaratan Persyaratan Sebagai orang yang tersisa Jadi mari kita lihat Identitas Orang yang tersisa Di zaman akhir Yang pertama Itu adalah Orang yang dipilih Allah Orang yang tersisa Adalah orang yang Dipilih Allah Yesus 10 ayat 22 Sampai 23 Sebab sekalipun Bangsamu Hai Israel Seperti pasir Di laut Banyaknya Namun hanya Sisanya akan kembali Tuhan telah Memastikan datangnya Kebinasaan Dan dari situ Timur keadilan Yang meluap-luap Sungguh Kebinasaan Yang sudah pasti Akan dilaksanakan Di atas seluruh Bumi oleh Tuhan Akan dilaksanakan Di atas seluruh Bumi oleh Tuhan Tuhan Semesta Alam Jadi akan ada Ada penghakiman kan Tetapi akan ada Sisa yang kembali Roma 11 Pada waktu ini Ada tinggal Suatu sisa Menurut pilihan Kasih Karunia Jadi pada waktu ini Dalam bahasa Yunani Kairos Menunjuk kepada Waktu Allah Jadi orang-orang Yang diselamatkan Itu bukan Ada Oh tanggal berapa Tahun berapa Hari apa Jam berapa Mereka diselamatkan Bukan Tetapi Semuanya terjadi Dalam Waktu Allah Bagaimana kita bisa Tahu Mengenai Waktu Allah Mengenai Kairos ini Kita bisa tahu Dengan Perkudus di dalam kita Makanya kita harus tahu Waktu-waktunya Ketika kita menerima Firman Tuhan Ketika kita menyembah Ketika kita menjaga Kehidupan iman kita Pada akhirnya kita bisa Bisa tahu Tentang Waktu Allah Jadi yang pertama itu Orang yang tersisa adalah Orang yang dipilih Yang kedua Orang yang tersisa adalah Orang yang jujur Zevanya 3 ayat 13 Dikatakan begini Zevanya 3 ayat 13 Dinyatakan Yakni Sisa Israel itu Mereka tidak akan melakukan Kelaliman Atau berbicara bohong Dalam mulut mereka Tidak akan terdapat Lidah penip Ya Mereka akan seperti Domba yang makan rumput Dan berbaring dengan Tidak ada yang mengganggunya Di kitab wahyu Sisa Israel ini Disampaikan Diekspresikan sebagai 144 ribu orang 144 ribu orang Coba kita lihat Di wahyu pasal 14 Wahyu pasal 14 Disitu ada ekspresi yang sama Ekspresi yang sama Kita lihat Wahyu 14 Dikatakan di ayat yang pertama Dan aku melihat Sesungguhnya anak donga Itu berdiri di bukit Sion Dan bersama-sama Dia 144 ribu orang Dan di daya mereka tertulis Namanya Dan nama Bapanya Jadi nama anak domba Nama Yesus Dan nama Bapak Tapi kemudian Kalau kita lihat Ayat yang kelima Ayat yang kelima Dikatakan Dan di dalam mulut mereka Tidak terdapat Dusta Mereka tidak Bercelah Jadi sama Tidak berbicara bohong Katanya Jadi orang yang jujur Kemudian apa Siapakah orang yang tersisa Orang yang tersisa adalah orang yang Bersandar hanya kepada Allah Hanya bersandar kepada Allah saja Mika 56 Maka sisa-sisa Yaakob Akan ada di tengah-tengah Banyak bangsa Seperti embun dari A'ah Daripada Tuhan Seperti dirus hujan Ke atas tumbuh-tumbuhan Yang tidak menantikan orang Dan tidak mengharap-harapkan Anak manusia Sebahnya 3 ayat 12 Di antaramu Akan kubiarkan hidup Suatu umat yang rendah hati Dan lemah Dan mereka akan mencari Perlindungan Pada nama Tuhan Hal kita lihat di kitab Mika Dikatakan bahwa Sisa Yaakob itu Akan seperti embun Daripada Tuhan Seperti dirus hujan Artinya mereka itu Benar-benar menjadi satu Dan Tuhan Bersandar kepada Tuhan saja Zifanya bilang bahwa Mereka akan mencari Perlindungan pada nama Tuhan Yesaya 10 ayat 20 juga Dikatakan mereka akan Bersandar pada Tuhan Yang Maha Kudus Ala Israel Dan tetap setia Be emet Amin Di dalam kebenaran Di dalam kebenaran Masmur 119 ayat 160 Dikatakan bahwa Firman Allah adalah Truth Kebenaran Itu sebabnya Orang yang tersisa Itu Orang yang Bersandar sepenuhnya Kepada Allah Bersandar Kepada firman Allah Yeremia 42 Yeremia 42 Ayat 15 Dibilang begini Dengarkanlah Sekarang firman Allah Hai Sisa Yehuda Jadi Ketika kita katakan Diri kita sebagai Sebagai Orang yang tersisa Kita Perlu mendengarkan Firman Tuhan Perlu mendengarkan Firman Tuhan Yeremia 23 Ayat 3 Dikatakan begini Dan aku sendiri Akan mengumpulkan Dari segala negeri Kemana aku mencerai Berahikan mereka Dan aku membawa mereka Kembali Kepada mereka Membawa kembali Ini berputar Berputar Jadi Jadi Akan kembali Sesuai dengan Kehendak Tuhan Sesuai dengan Kedaulatannya Makanya Kalau kita lihat Yesaya 11 Ayat 11 Yesaya 11 Ayat 11 Itu dikatakan Tuhan akan Mengangkat pula tangannya Untuk menembus Sisa Sisa umatnya Dan Yesaya 37 Ayat 32 Yang akan Lakukan ini Adalah apa Antusias Tuhan Ya Antusias Tuhan Semangat dari Tuhan Yang akan Menjalankan hal ini Kalau misalnya kita Sangat Ibu Pernah jatuh cinta Dulu Sangat jatuh cinta Kepada Sekarang ini Suami Ketika Dulu Ada yang Coba Pendekatan Perempuan yang lain Mau lakukan pendekatan Kepada Suami kita Waduh Kita kan langsung Bersemangat Karena itu Gak boleh Kenapa Karena kasih kita Kepada sang suami Atau calon suami Seperti itu Nah Bagaimana Allah itu Berantusias Karena Allah ingin Sekali menyelamatkan kita Dari dosa Dan dari maaf Allah tidak ingin Kita ada di dalam Cengkeraman setan Allah ingin Menyelamatkan kita Makanya Dikatakan disini Ekspresinya Giat cemburu Tuhan semesta Alam Akan melakukan hal ini Tuhan akan Mengumpulkannya Jadi akan ada Jalan raya Akan ada Jalan raya Yang Dipersiapkan Bagi Orang yang Tersisa Ketika Tuhan datang Kembali Ini Seperti Dulu Musa Memimpin orang Israel Keluar dari Mesir Di belakang ada Pasukan Mesir Di depan ada Laut Merah Tidak ada Jalan Alam menunjukkan Jalan yang Baru Jalan yang Tidak pernah dilihat Oleh manusia Sejak penciptaan Dunia Apa Jalan apa itu Jalan tanah Kering Di tengah-tengah Laut Tanah kering Di tengah-tengah Laut Yesaya 11 Ayat 16 Bilang apa Yesaya 11 Ayat 16 Maka akan Ada jalan raya Bagi sisa-sisa Umatnya Yang tertinggal Di Asyur Seperti yang telah Ada untuk Israel Dahulu Pada waktu Mereka keluar Dari tanah Mesir Amin Jadi Hari ini pun Banyak penderitaan Yang kita alami Percayalah Tuhan akan Menolong Tuhan ingin Sekali menolong Kita Hari kita menjadi Orang yang tersisa Di akhir jaman Ayat yang terakhir Kita baca Masmur 126 Ayat 5-6 Masmur 126 Ayat 5-6 Orang yang menabur Dengan mencucurkan Air mata Akan menuai Dengan bersorak-sorai Orang yang berjalan Maju Dengan menangi Sambil menabur benih Pasti pulang Dengan sorak-sorai Sambil membawa Berkas-berkasnya Jadi mari kita Menabur benih Mulai dari apa Mulai dari kita Biarlah benih Benih firman itu Ada dalam kita Benih kepercayaan Benih iman itu Bisa tampak Mari kita Tanamkan benih itu Di dalam Anggota keluarga kita Dan Orang-orang sekitar kita Pada akhirnya Saya berdoa Kiranya Kita Terus Memiliki identitas Sebagai Orang yang tersisa ini Dan kita bisa Menyambut Tuhan Yang datang kembali Kita menjadi orang-orang yang penuh Berkat Amin Baik